Oke teman-teman kita mau coba Espresso manual dan Matic Maren saya sudah coba manual sekarang Matic Ini saya ngajak pemakai Brio Apa kata mereka tentang Espresso Matic Kamu depan aja Julian Oke ya ini kebetulan pemakai Brio Kita lihat dulu Espresso AGS Oke sama Kak Arik pemakai Brio Nanti komentar jujur aja yang Kalau jelek ya ngomong jelek Keras ngomong keras ya Kak Nah Kak Arik ini pakai Brio Dulu pernah pakai Ignis juga Ini mau bandingin Sabu pengaman pakai Baru jalan sebentar udah ada impresinya nih Pak Kalau dibanding saya pernah pakai Karimun wagon juga sebelum Ignis kemarin itu Dibanding sama wagon yang AGS juga sama-sama AGS Untuk getaran mesin karena sama-sama 1000cc ini jauh lebih soft banget jadi nggak terasa bergetar untuk mesin 1000ccnya Ini tinggal silinder jadi lebih nyaman lah ini terus untuk peradaman juga lebih bagus nih teman-teman nih Ini AGS nya ya Nah iya sama Oke coba nanti track agak lancar kalau ngerasain ada body rollnya nggak karena ini kan mobilnya lebih tinggi dari mobil lainnya yang sekelas Nah dibanding sama Brio untuk pandangannya lebih enak ini ya Kalau pandangan lebih enak ini Pandangan lebih enak ini karena ini lebih tinggi jadi kita bisa mantau hidungnya atau kap mesin di depan itu Lebih enak ini Ini visibilitasnya lebih baik Cuma mungkin kalau sama Brio dia terkesannya lebih luas aja Cuma ini lebih jelas untuk visibilitas ke depannya Ini kalau teman-teman bisa merhatiin nih Brio yang setelah facelift hampir sama ininya nih Kisih-kisihnya Jadi ada sedikit aura Brio facelift nih yang sudah Bukan yang only ya sebelumnya Cuma yang buat saya interest nih atau tertarik nih konsol MID nya ada di tengah ini Oke kayak Mini Cooper juga ya Oke sekarang kita ngerasain AGS nya Kalau pas macet gini sih yuk it's ok ya Tapi masih jeda juga ya Coba ini saya geser ke model AGS nya Logir shift nya Ini pakai yang manual apa Matic Ini sudah Matic nya Oke Karena waktu di wagon agak kerasa coba ini nanti ini Ini sudah mulai esok Mungkin ini infonya kan dari Suzuki ada improvement di AGS nya Di teknologinya ada yang terbarukan Terbarukan Masaran sama AGS ini saya Oke jadi ini dibanding wagon tetep enak ini Enak ini Enak ini Sama-sama itu Tadi saya pas addling itu pas diem posisi Deselerasi itu Biasanya kalau wagon itu kita megang setir aja Sedikit agak bergetar Ini 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 sama sekali gak bergetar teman-teman Gak getar Mungkin dari Suzuki karena ini Dari Maruti Maruti sudah masih masukkan untuk pelangganannya Untuk lebih baik lagi kali Nek laksonya Oke Laksonya karena di India mungkin macet banyak ya Jadi Laksonya masih sama ini pak suaranya Cuman ya Laksonya oke lah Kasih cepek beres Kasih Laksonya Jangan diketawain Tapi emang jelek sih Laksonya Tapi itu mungkin Ini masuk ya Mungkin di India karena Krodit ya Teman-teman krodit di India itu Jadi Laksonya sama Dibuat yang kecil Karena Macet banyak main Laksonya Makanya Laksonya cuma Coba dibunyiin Nah cuma gitu doang Oke oke ya Oke pak Nah nanti coba saya pas Jalan ke Ring Road ya Cuman untuk Untuk kotak-kotak Gimana rasanya Dibanding Brio Mungkin Agialnya juga Ini lebih kecil Lebih enak ya Untuk manuver ya Kalau untuk manuver Jelas Karena bodi dia Emang kayaknya Kalau espresso ini kan Lebih Ngutamain Apa ya mungkin Kenyamanan berkendara Dia bisa ngeliat visibilitasnya Lebih baik Terus Mungkin bodi yang sedikit Lebih ramping Kompak ya sebutannya ya Ini akan jauh lebih Enak sih pak Manuvernya pak Itu Nah khususnya Mungkin ini pak Apa Customer kayak saya nih Yang di rumah Garasinya Mini banget Hehehe Tapi gak usah Ada sungkan loh pak Saya orang Suzuki Anda pemakai Brio Gak usah sungkan Kalau jelek Gak usah ada yang diruskan Objektif aja ya pak Kalau boleh curhat sedikit Mungkin kedepannya Harus ada improvement juga sih pak Apa Masukkan apa Sebenarnya Simple aja sih Kalau Masukkan 1000cc nya Kalau kondisi sekarang ini Udah oke nih Dibanding sama wagon ya Wagon atau Aila deh Aila Agia yang 1000cc Yang sebelum Pembaruan itu Fast lift Ini sama sekali loh teman-teman Ini nih Edling nya di end Poses ini Tidak ada geter sama sekali loh Tapi ini Kita bisa lihat tangan saya nih Tapi kalau di wagon Sama-sama Tramisi AGS Ini biasanya Kita geter gini Gitu Ini gak sama sekali loh teman-teman Hebat ini Suzuki Disini nih Nah tinggal Oh coba Oh lebih halus pak AGS nya lebih halus pak Lebih halus coba Ini jalan pelan Gak jeda banget ya Gak jeda banget Dibanding wagon Mungkin dibanding ini saja Lebih halus ini kayaknya Sama aja Coba nanti untuk Ignis Bandingnya enaknya di ini Sama ini sih Mungkin teman-teman Kalau ngelihat Atau Bandingkan Atau yang pernah punya wagon Atau Ignis Itu ada solusi juga sih Dari saya Pernah pakai Ignis sama wagon Itu kalau pada saat Apa Perpindahan gigi Karena basicnya manual ini Jadi jangan terlalu Buang gas terlalu cepat Biar kesannya Tidak terlalu ada jeda Apa Mesin tertahan itu loh pak Itu Jadi Lepas sedikit Gas lagi Lepas sedikit Angkat Gas lagi Oke Kadang ada ibu-ibu Mak-mak gitu Gak suka dengan AGS Karena itu jedanya terlalu Apa ya Narik gitu ya Rasa jadi kayak badan Terdorong gitu pak Nah ini kita coba nih ya teman-teman Nah karena sudah Sudah Expert sama AGS Karena punya wagon 2 tahun Ignis 2 tahun juga Oh halus pak Halus Ini sudah 2 teman-teman Kake saya Oh iya halus pak Lebih halus ini Oke Ini teman-temannya nih Nah Oh udah Udah halus pak Cuman ini rasanya Karena mobilnya Lebih tinggi Limbung gak Coba nanti di depan kita Kita coba Ini pake yang Matic kok manualnya Matic Matic ya Matic Itu masuk di Di Ford Ini pake Matic nya ya AGS nya ini nih Jauh lebih Sempurna ini Dibanding sama Sama wagon lah Kalau dibanding Ignis Lebih semut gak Coba pak Mungkin kan naik Ini plusin 1000cc Coba nanti Tapi tetep yang naik nih Masih ya Kalau tumpahan Iya Cuman kalau misalnya AGS Sama Brio enak Brio Enak Brio Enak Brio mu apa enak ini Jujur apa gimana ini pak Jujur lah gak apa-apa Jujur ya Nih kalau ngomong jujur Kalau ngomong Posisi mengemudinya Aku lebih senang ini Karena Brio terlalu ceper pak Itu Terus Mungkin lebih ke Apa ya Pembawaan Merk Honda itu lebih Mungkin Wah Tapi teman-teman Karena saya pakai Brio Yang ECVT ya Karena ini AGS Karena saya ambil AGS Rencananya Ini ECVT yang Brio saya Itu kalau misalnya Teman-teman udah pengalaman Brio itu Biasanya di jalan Agak gronjal Atau misalnya bambi Seperti itu Itu bunyi sekali Gluk-gluk-gluk Kalau ini Nanti kita coba Kayaknya dari kontur jalannya Enggak ini Enggak kok pak Enak pak Jadi Enggak sih Body rollnya Enggak pak Enggak limbung ini pak Enggak limbung Jadi Mungkin kan ada Halus pak Sudah pak Suspensi keras Cuman enggak limbung Ya suspensi keras ini Agak keras pak Jujur Kalau misalnya ngomong jujur Suspensinya enggak keras ini Cuman memang Espresso ini Kerasnya itu Karena Suspensinya pakai gas ya Memang untuk khusus medan Ini untuk SUV soalnya Ini coba pakai Ini pakai manualnya Ganti yang manualnya Oke Jadi Tetap Itu ya teman-teman Posisinya Bisa manual Bisa metik Masihnya ini Jadi tarikannya Kalau pakai manual BBM nya lebih Lebih ngirit pastinya Karena komputer dibantu oleh Si driver Ini saya coba pakai manualnya Ya Enak sekali loh teman-teman Ini Sensasinya Enak sekali Nah Itu bener-bener Terlihat seperti manual Cuman bedanya Ini teman-teman perlu tahu AGS itu jangan salah Salah ini loh Jangan punya percepsi Terlalu subjektif juga Untuk AGS Teman-teman sudah Ngerasakan Minimal tahu Sela Suzuki nya Enak loh Teman-teman Mobil terjangkau ini Ini saya coba Ini sekarang posisi Adel nya Di gigi 2 Manual 2 Coba Sebentar Bisa Nari Oh iya Lebih halus Pak Ini dibanding wagon Lebih halus Terus sama sekali lagi Ini nih Road noise nya Atau Kebisingan Apa Suara jalannya ini Jauh lebih Teredam ya Dibanding sama wagon Jauh ini Enak sekali ini Coba saya Tengah lagi Kayaknya lebih enak Dibanding dengan wagon Jauh ini Pak Hebatnya Yang enaknya sebenarnya Visibilitas untuk orang-orang Mohon maaf yang Mungkin perempuan Yang tinggi badannya Di bawah 160 Atau laki-laki yang Tinggi badannya Di bawah 165 Ini enak sekali loh Jadi gak perlu pakai tambahan Ini nih Bantal Bantal dibokong nih Pak Ini udah enak Pak Visibilitasnya Pak Enak sekali ini Tukup mesinnya Tukup mesinnya kelihatan ya Teman-teman Coba dibandingin sama Naik Brio Bahkan Ignis pun Masih lebih kelihatan ini Ujungnya Oke Iya Saya ngomong karena saya sudah Pernah pakai wagon 2 tahun sama Ignis Sekarang pakai Brio nih Keluar ini penasaran saya Saya coba lagi nih ya Untuk AGS-nya Saya pindahkan ke AGS-nya Rasakan AGS-nya justru Karena ada di pelan Saya agak sedikit Tarik Berat-beratnya Sudah pintar nih Pak Halus Pak Lebih halus ya Lebih serai Lebih serai Lanjakan ya Saya coba tarik Nah Halus Halus sekali Pak Jauh-jauh halus sekali Jauh sekali Dibanding wagon Oke Oh iya halus Cuman ini nih Pak Andri Besok paling susuki Improve inilah Apa sih audio steering suite nih Seperti Ignis lah Di India soalnya harus ngopos Jadi nggak perlu Oh gitu Pak Ngeles banget ya Sudah nyaman ya Pak Ini untuk Untuk Load nice-nya Sudah bagus Sudah mansoorannya Tanjakan juga tenaganya Sip Oke Ini tanjakan di 5 Masih oke Nggak ngelitik juga Jadi Ini 3 silinder Espresso Sudah Sudah terbukti Sudah terpatahkan Lebih baik Nggak ngelitik Orang bilang katanya ngelitik ya Enggak ini Kita sudah coba Nggak Nggak Oke Mungkin untuk Untuk promo bisa ke Kak Julian ya Nanti bisa hubungin Kak Julian Di nomor berapa Kak 085 28 29 9003 Oke Mungkin untuk promonya Bisa ditulis di kolom komentar juga Dengan Kak Julian Ih halus Pak Beneran Pak Ini rasanya Nggak ada Lost power Yang nggak ada kehilangan tenaga Antara perpindahan gigi 1 Dengan yang lainnya Misalnya dari 1 ke 2 2 ke 3 Kalau yang di wagon itu Kerasa banget Makanya itu yang membuat mungkin Agak sedikit Ada sendatan Atau hentakan itu Ini nggak ada Semua sekali tidak ada Jadi ngisi terus teman-teman Ini kita 4D Enggak seder banget ya Enggak seder banget ini Enggak seder banget ini Nanti halus Tadi enak Agiesnya memang disemurnakan ya Semurnakan ya Kemarin saya penasaran Sama teman saya Kebetulan Ada ini Pak Ada sedikit Apa ya Mungkin bully bukan Tapi masuk akal Katanya AGS Suzuki Itu artinya Otomatik gawean Suzuki Pak Hehehe Loh ini teknologi hebat loh Mas Base di Jerman aja Pakai AGS AGS Ya Selesai ini test drive nya Enggak usah khawatir Teman-teman Atau berfikir AGS nya Suzuki Untuk Espresso ini Enggak nyaman ini Berarti oke kok Justru ini dibanding sama Karimun Sekali lagi wagon ya Ini jauh lebih soft Tentakannya hampir gak ada Tinggal mungkin nanti Terbiasa aja lah Cara ngatur Kecepatan dan lain-lainnya Fitur ini udah bagus nih Pak Andri nih Dibanding sama wagon Waggon saya Fiturnya touch screen gak? Itu kan? Ini touch panel pak Hahaha Ini panel di touch nih pak Itu itu Tapi kan murah aja Cuma cepet Covernya Kemarin ada yang tanya Harganya cover Nah itu naik kena sepeda motor Atau pecah Cuma cepet doang Cepet Terus ini pak Waggon saya itu Yang facelift terakhir Yang 2018 Itu masih single airbag ya teman-teman Nah sementara Espresso sudah Dual airbag Terus infonya sudah ABS ya Mas Hylian ya Sudah ABS juga tuh Harga yang hampir sama dengan Waggon last production yang kemarin Tapi fitur yang disediakan Lebih bagus Termasuk yang Saya paling Apresiasi Ini untuk AGS nya nih Gak usah ragu beli AGS nya Mending beli AGS Kalian bisa dapat manual Bisa Matic nya Itu itu Jangan yang manual Sekarang jaman sekarang Macet Jogja makin macet pak Andri Oke untuk Head unit nya juga sudah Sudah lengkap Iya ini sudah bagus nih Sudah bluetooth Radio Coba Itu Nah itu Udah ada USB Bisa Aux Bisa Bluetooth audio Ya settingan Untuk Coba ke manual nya Ini teman teman Manual nya Ini juga sangat responsif ya Power window nya disini ya Ya Coba ke manual nya Ini teman teman Power window nya disini ya Ini teman teman Ya Pak Gingkau Gak apa apa Espres nya banyak di Indah Cuma Ya Kemarin infonya sudah Ngirim banyak ya Pak Ya Tinggal ke Arik nanti Ngambil setengah tahun setahun lagi lunasnya setengah tahun lagi pak cuma nanti kalau cocok dilunasin sama yang beli aja beliau saya cocok yang itu oke sini oke teman-teman gak usah ragu lah ambil yang AGS kalau menurut saya sih jadi cuman kasih 9 juta loh sama yang manual tapi sudah dapat metik juga sensasi berkendara juga lebih enak beda ya metiknya AGS nya sama yang iknis maupun sama yang wagon kemarin jauh lebih smooth ini oke aku tak turun dulu sama yang AGS pun naik mundur lampu atlet nya juga cuman satu ya cuman malas nih bentar tak turun dulu lihat ya jadi posisinya memang nah itu untuk mundur pun oke nah ini masih dummy ya nanti tak buatin posisi yang variasi ya S-Ref sudah ada dua parkir sensor sudah keren ya warna merah ini kita ada di Ambarok Moplasa oke teman-teman semoga bermanfaat mau dibantu klik like komen yang positif dan share ke semua orang agar channel kami bisa lebih berkembang bye-bye selamat menikmati